agar kau memerti oh wow oh wow 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 kenapa tadi ada suara-suara hewan? karena kita kedatangan tamu bintang tamu ya dia menjadi pengisi suara di film animasi Ricky Rhino ya kita lihatäru cuplikannya seperti apa ini dia filmnya biarpada tau Ricky! Jula! Jula, siapa yang bicara soal Jula? Awas! Terimu! Terimu! Lebih cepat lagi! Lebih cepat! Cepat! Ini si genet satu! Cepat, cepat! Kita harus berangkat sebelum gelap. Angkut semua binatang tetap. Cepat. Wah, ini anak gue demen banget masih nih. Sudah bersama kita ada Zach Lee, Niken dan juga ada Cemil. Pake masing-masing, Zach Lee mengisi suara sebagai apa? Gue sebagai Mr. Jack. Mr. Jack. Shuting malem-malem pake sendal. Dia habis ketelakaan, kakinya keseram air panas. Keseram air mendidih ya. Serem banget ya. Ada videonya gak? Kita bisa liat gak? Ada, ada, ada. Kan mau lekasin lo nih ya? Oh iya, serem banget loh. Semoga lo kesembuh ya. Thank you, thank you. Jadi lo ngisi suara sebagai Jack juga. Dan dia feeling di sini ya, penjahatnya. Makanya waktu gue ditawarin gue pikir wah animasi main seri banget. You know, I think every actor's dream adalah mau isi suara kartun gitu. Terus belum dikasih script, belum tau hey miss, belum tau siapa-siapa. Tiba-tiba iya kita mau minta kamu jadi antagonis. Lagi-lagi penjahat lagi. Iya gue pengen yang, you know, sesuatu yang bisa menunjukkan sisi yang lain daripada gue. Sampai di kartun pun lo jadi penjahat ya Zach? Ya I know, I know. Gue udah bilang buat sequelnya gue bilang karena kemungkinan besar ada sequel gue bilang gue mau dua suara. Gue bilang gue mau ada yang. Gue mau jadi binatang yang lucu gitu. Atau sesuatu. Ya susah lah Zach. That's why karena susah. Karena lo bilang susah. Kalau gue bisa dan orang menerima dan melihat sisi lain dari gue. Itu hal yang baik. Kalau nih, Niken. Niken, disini perannya sebagai pemburu. Nih kenapa Niken? Oh gampang gue. Gampang gue. Jadi apa? Jadi Nina. Jadi Nina. Sang pemburu anak buahnya Mr. Jens. Jahat juga? Jahat juga. Oke. Tapi Nina gak kayak jahat sih sebenarnya ya. Cuman dia emang bagian yang antagonis. Cuman ya. Gue milih di site yang salah gitu. Gue memilih di bos gue yang orang jahat. Mungkin, mungkin bisa kayak gitu. Itulah dia yang mengisi suara di film Rikiraino. Ceritanya tentang apa? Bang, saya bang dulu bang. Ayo bang. Nih. Saya ada saya nih disini nih. Coba boleh berdiri? Nih. Anda Ardito Pramono? Bukan. Ini bang. Ada Cemen. Cemen mengisi sebagai apa Cemen? Sini namanya Jatul nih. Oh Jatul. Jatul. Jatul nih penjahat juga? Penjahat. Ini anak buahnya Mr. Jatul. Nah di film gak ada bayanya semua penjahat ya. Ada. Ada yang baik-baik pada gak bisa datang. Oh iya. Yang baik-baik itu hewan semua. Yang datang pada yang jahat ya. Jadi Jatul ini anak buah juga? Anak buah. Tapi kita anak buah yang indi lah. Gak mau mengikuti perintahnya ini Mr. Jack gitu. Oh jadi pake tote bag? Enggak. Enggak. Ini adalah film animasi yang memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang fauna Indonesia. Dan juga pelestarian lingkungan ya. Wow nice. Kalau ceritanya sendiri bercerita tentang apa Zack? I don't think kita gak bisa cerita banyak. Tapi intinya bicara soal binatang-binatang hewan-hewan yang melangkah. Yang ada high nya di Indonesia yang hampir punah. Gitu. Jadi it speaks of conservation, konservasi segala macem. Dan sangat mendidik, sangat fun, sangat lucu. Cara kita percaya bahwa film atau media apapun itu. Ada sebuah medium untuk menyampaikan pesan. Nah pesan apa yang kita mau sampaikan. Pesannya itu positif. About lingkungan, about the earth. Bagaimana kita bisa lebih prihatin lagi sama hewan-hewan. Alam. Dan alam dan sebagainya. Dibungkus dengan animasi jadi gampang buat anak-anak kita mengerti. Gitu. Ini buatan Indonesia asli ya? Buatan Indonesia, buatan Bandung. Di Bandung animator. Itu juga jadi ini because animator Indonesia tuh sebenernya jago-jago ya. Banyak dipakain di luar negeri. Itu bener ya. Karena kita gak bisa bikin disini bukan gak bisa bikin karena mahal. Alatnya. Oh mahal. It's expensive dan orang kita gak nonton film kita sendiri. Gitu. Kita butuh duit untuk bikin gitu. So dengan ini hopefully jadi pionir. Dimana orang-orang kita masyarakat bisa nonton ini dan mendukung film, kartun animasi. Mendukung talent-talent yang ada. Dan it's good because it's for family. Buat anak-anak. You know kita butuh hal-hal yang pesen-pesennya baik-baik buat. Pesennya bagus banget buat anak-anak kita. Yang mungkin udah gak tahu binatang-binatang yang langka-langka. Ya jarang juga gak kebun binatang. Gak cuman buat anak-anak buat even buat dewasa. Buat dewasa. Ini kita semua nonton kartun. Gak lagi kita punya anak. Saya juga semua binatang. Di rumah saya ada kura-kura. Iya, iya, iya. Iya kan. Udah berapa ratus tahun. Gak masih baru tujuh bulan. Tapi udah gede. Kenapa ada kura-kura dulu seratus tahun. Iya gede banget kan. Udah cepek ya. Kita gak membahas film atau membahas kura-kura dulu. Indonesia udah lama banget gak ada film animasi. Apalagi yang main keren-keren ya. Ada Hamish Daud juga ikutan. Ada Hamish. Ada Danang. Ada Danang. Ada G. Pamungkas. Dan juga ada Bapak Ridwan Kamil. Kang Emil. Wow. Jadi apa Kang Emil disini? Ah burung. Garuda. Burung Garuda. Garuda ya. Gak mau nyol santai aja. Gak mau kasih tau burung Garuda. Gak mau nyol. Burung Garuda. Jangan kayak gitu lah. Elang Jawa. Salah lagi loh. Tapi kan saudaranya. Iya men. Tapi ada kesulitan gak. Untuk menjadi. Pengisi suara. Jadi jadul. Kalau pengisi suara sih ya. Kan kita punya suara nih. Iya. Jadi gak terlalu sulit gitu. Iya. Iya pasti. Maksudnya ngepastin mulutnya. Nah itu sulitnya disitu. Nah itu pertanyaannya. Mancing nih orangnya. Jam berapa ngomong udah jam berapa sih sekarang? Jam 9. 22. Jam 9. 22. Jam mainan apa? Jam asri? Jam mainan loh. Gimana kok ngeselin ya? Kalau di Ken. Lo lebih enjoy as a double? Atau di main? Atau main apa nih? Main di depan layar gitu. Oh depan layar. Beracting. Itu juga beracting juga sebenarnya lewat suara ya. Iya sebetulnya bisa dibilang beda ya. Kalau tinggal kesulitannya semuanya sama-sama sulit. Cuma beda aja. Kalau kita acting kan. Ehm. Kita selain suara. Kita bisa ngasih tau lewat gesture. Lewat mimik muka. Iya. Tapi kalau dengan. Apa namanya. Mengisi suara. Gimana cara kita bisa mengisi soul si karakternya. Hanya dengan suara kita gitu. Jadi kayak. Penonton tuh bener-bener bisa. Oke nih real marah. Atau nih real lagi kecapean. Nah itu yang tantangannya disitu. Jadi. Bisa dibilang ini agak beda. Tetap acting. Tapi di level yang agak beda sama acting beneran. Betul betul. Zack Lee juga ada. Anaknya ikutan juga. Dabbing di film Ricky Rhino ya. Gimana? Sama anak kerja lo bantuin? Bantuin. It's one of the best experience I've had with my daughter. Karena gue rasa. Ehm. Setelah mengalami itu semua. Premier segala macem. Gue di rumah. Nafak pulang sama Mika. I cried. I cried. Gue nangis. Gue nangis. Karena. I was very overwhelmed. Bahwa gue dikasih kesempatan sama Tuhan. Untuk. Spend this time experience sama anak gue. Who is my daughter. And. Dengan semua orang yang di awal tahun ini. Yang pada meninggal. God bless their souls. God bless their family. It became. You know. Kita harus bisa. And. Gue dikasih kesempatan itu. To spend the time with Mika. So it's one of the best experience. And she was very happy juga. And she loves it. Ya kan. Marah kalau hari ini dia gak di YouTube. Nacho. Dia marah ya. Dia mau ikut terus. Promo-promo semua. Dia mau ikut. She's very excited. And. Ya. We love that. So. Dan. Film Ricky Rhino sudah tayang mulai. Hari ini 27 Februari 2020. Ayo ramaikan film Indonesia. Ayo kebiosok kebiosok. Ini sekarang ini film animasi karya anak bangsa. Setelah ini kita akan memberikan hadiah kepada penonton di studio. Siap-siap ya. Karena nanti akan diminta untuk mendabbing ya. Iya. Ada hadiah uang tunai 500 ribu rupiah. Tetap di tunai show. Who let the dokes out ? Who let the dokes out ?